Pemirsa Korps Lalu Lintas Polri mendukung program prioritas Kapolri dalam 100 hari kerja. Salah satunya terkait rencana sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Program 100 hari Pak Kapolri ini kita bisa capai nanti sampai target kita 19 polda. Nah secara berharap dan terus-menerus hingga semuanya di 34 kota provinsi ini terpasang, ada terbagi terpasang E-TLE. Dengan demikian penindakan hukum kita nanti terus otomatis berbasis IT dengan E-TLE ini. Bagaimana Pak daerah-daerah yang masih tidak menggunakan E-TLE? Nanti pakai etilang saja kita dan manual. Pakai semi-elektronik ya, semi-elektronik pakai HP, menggunakan baik tegoren maupun penindakan. Tapi pada masa pandemi ini ya kita juga empati pada masyarakat, situasinya juga lagi susah. Kita banyak melakukan langkah-langkah persuasif dan humanis, preventif. Jadi banyak tegoren yang kita lakukan. Sambil berjalan, sanggup membangun, budaya tertib lalu lintas. Saya yakin bisa bertahap budaya sadaran hukum melalui tetib lalu lintas ini dengan program-program yang sifatnya manual, semi-manual maupun E-TLE ini akan bisa dicapai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.